Pada video ini saya akan mereview Gaji Pratiwi Novianti dari Youtube di akhir Maret tahun 2022 atau dalam sebulan terakhir. Ayo kita review. Youtuber dengan konten utama bakti sosial pada masyarakat yang membutuhkan dengan semboyan memanusiakan manusia. Terima kasih telah menonton! Penayangan pada seluruh videonya 443.199.123 penayangan. Channel berasal dari Indonesia atau ID. Tipe channel Pepple atau perorangan. Pratiwi Novianti bergabung dengan Youtube tanggal 6 Agustus 2020. Total grade atau nilai total channel Pratiwi Novianti B.Ples dari Sosial Blade. Sosial Blade rangking ke 15.469. Subscriber rangkingnya ke 991. Video View rangking ke 19.035. Ke 209 peringkat Pratiwi Novianti di Indonesia. Peringkat tipe channel global perorangan, Pratiwi Novianti ada di posisi ke 386. Pratiwi Novianti mendapat tambahan 80.000 subscriber dalam 30 hari terakhir, naik 60% daripada sebulan yang lalu. Dalam sebulan terakhir video Pratiwi Novianti tayang sebanyak 22.933.000 kali penayangan, ada kenaikan 19,8% dibandingkan periode sebelumnya. Masuk data harian Pratiwi Novianti channel Youtube dalam 2 minggu terakhir. Penambahan subscribe per hari rata-rata 2.660 subscriber. Rata-rata tontonan video per hari 764.448 kali tontonan. Rata-rata pendapatan perharinya 191 dolar hingga 3.100 dolar. Berapakah gaji dalam sebulan terakhir channel Youtube milik Youtuber mantan Pramugari Sriwijaya R ini? Berikut ini adalah estimasi atau perkiraan gajinya dalam satu bulan terakhir. Terendah, 5.700 dolar. Dan tertinggi, 91.700 dolar. Mari kita konversikan ke rupiah. Estimasi gaji bulanan dalam sebulan terakhir. Terendah, 5.700 dolar setara dengan 81.837.180 rupiah. Estimasi gaji tertinggi dalam sebulan terakhir, 91.700 dolar dirupiahkan menjadi 1.316.573.580 rupiah. Estimasi gaji terendah yang biasanya mendekati gaji sebenarnya, data ini saya ambil dari social blade dan hanya perkiraan saja, data gaji realnya ada pada aksen kreator Pratiwi Novianti. Terima kasih telah menonton sampai selesai.